fungsi pas perfect fungsi pas perfect yang pertama pas perfect untuk mengepresikan aksi di masa lampau yang telah selesai terjadi sebelum pas event subordinate kenjangsen time expiration nomor 8 tadi selain subordinate kenjangsen dapat juga digunakan preposition prior to dan before sebelum yang merupakan sinonim contoh when he came last night the cake had run out ketika dia datang semalam nah itu when diikuti simple pass ya sebelum mereka kue sudah habis nah berarti duluan mana habis dulu baru dia datang contoh yang kedua the student had gotten a verbal warning before his parents were called siswa tersebut telah mendapatkan peringatan verbal sebelum orang tuanya ditelepon berarti kan dapat peringatan dulu baru menelpon orang tuanya i had already eaten before breakfast by the time he picked me up saya telah sarapan ketika dia menjemput nah sudah sarapan baru dijemput prior to the proclamation indonesia had been colonized by japan for three years nah sebelum proklamasi indonesia telah dijajah jepang selama tiga tahun yang kedua pass perfect juga bisa digunakan untuk menunjukkan seberapa sering sesuatu terjadi di masa lampau time expression yang sering digunakan yaitu frasa adverbial of frequency contoh time expression nomor 6 dan 7 contoh kalimatnya i had read the book three times before i read his review saya telah membaca buku itu tiga kali sebelum saya membaca ulasannya they had met twice before getting married mereka bertemu dua kali sebelum menikah yulia had gone to the gym every two days until 2012 yulia telah pergi ke gym setiap dua hari sampai tahun 2012 juga bisa present perfect itu digunakan pada reporting speed setelah v she told ask through wonder dan lain sebagainya contohnya he said that he had listened carefully this instruction dia mengatakan nah itu simple pas ya bahwa nah baru muncul present eh pas perfectnya dia telah mendengarkan instruksi dengan penuh perhatian dan kedua i thought i thought he had changed to the better man saya pikir dia telah nah dia telah berubah menjadi pria yang lebih baik itu pakai present eh pas perfect bisa juga pas perfect itu untuk mengekspresikan harapan atau impian yang tidak kesampaian melalui conditional sentence tipe 3 atau bisa dibilang dia adalah suatu penyesalan nah rumus conditional sentence nya sendiri setelah if pas perfect nah ini pas perfect ya lalu diikuti pas future perfect contoh if you had remembered to invite me I would have attended your party jika kamu ingat mengundang saya koma saya akan hadir di bestamu Rina would have been the same level with me if she had studied harder Rina akan berasa pada level yang sama dengan saya jika dia belajar dengan keras nah setelah if nya yang pas perfect ya if you had remembered to invite me itu pas perfect if she had studied harder itu pas perfect juga bisa digunakan untuk menunjukkan tindakan selesai sebelum sesuatu di masa lalu complete action before something in pass pas perfect mengungkapkan gagasan bahwa suatu terjadi sebelum tindakan lain di masa lampau ini juga dapat menunjukkan bahwa sesuatu terjadi sebelum waktu tertentu di masa lampau contoh i had never seen such a beautiful beach before i went to kawai kawai sebelum saya belum pernah melihat pantai yang begitu indah sebelum saya pergi ke kawai contoh yang kedua i did not have any money because i had lost my wallet saya tidak punya uang karena saya kehilangan dompet saya urutannya hilang dulu dompetnya jadi dia tidak punya uang contoh ketiga tony knew istanbul so well because he had visited the city several times tony sangat mengenal istanbul karena dia telah mengunjungi kota itu beberapa kali susan had ever studied thai before she moved to thailand susan pernah belajar bahasa thailand sebelum pindah ke thailand she only understood the movie because she had read the book dia hanya mengerti filmnya karena dia sudah membaca bukunya juga bisa digunakan dengan durasi sempurna masa lalu duration before something in the past non continuous untuk durasi pendek biasanya ya karena durasi pendek rata-rata di perfect continuous tapi ketika verbnya tidak bisa di verb maka gunakan si perfect nya saja dengan catatan dengan verbal atau kata kerja non continue dan beberapa penggunaan verb campuran non continue kita menggunakan past perfect untuk menunjukkan bahwa sesuatu dimulai di masa lalu dan berlanjut hingga tindakan lain di masa lalu contoh kami telah memiliki mobil itu selama 10 tahun sebelum rusak sudah dipunyai 10 tahun sebelum rusak by the time Alex finish his studies he had he had in London for over 8 year pada saat Alex menelasaikan studinya dia telah berada di London selama lebih dari 8 tahun they felt bad about selling the house because they had owned it for more than 40 years mereka merasa tidak enak menjual rumah itu karena mereka telah memilikinya selama lebih dari 40 tahun thanks for watching